Kita akan menghimbau kepada masyarakat untuk lebaran di 2020 untuk tidak melaksanakan mudik. Kenapa sih pemerintah menghimbau warga buat enggak mudik? Katakanlah, kamu seorang warga asal Semarang yang bekerja di Jakarta. Kamu tinggal di rumah Indekos di Jakarta Selatan, daerah yang jadi pusat wabah COVID-19 se-Indonesia. Buat mencegah penularan wabah, kamu rajin mencuci tangan 30 menit sekali. Kamu juga terus menjaga jarak dengan orang lain dan mengonsumsi makanan yang sehat. Tapi, suatu hari kamu apes. Kamu menyentuh pegangan eskalator yang terkontaminasi virus di suatu tempat. Setelah itu, tanpa sengaja, kamu mengucek mata yang lelah karena lembur. Virus corona pun menginfeksi kamu. Namun, karena kamu punya kondisi fisik dan sistem imun yang kokoh, kamu tak merasakan gejala apapun. Kamu memutuskan mudik ke Semarang dengan kereta ketika cuti hari raya tiba. Sejauh ini, kamu masih tidak menunjukkan gejala apapun. Kamu tidak memakai masker karena stok masker sudah habis. Tanpa sadar, semua orang yang berdekatan denganmu di perjalanan berpotensi tertular COVID-19. Akhirnya kamu sampai di kampung halaman. Bertemu dan berpelukan dengan sanak famili dan kawan-kawan lama. Kamu masih tak tahu bahwa kamu adalah carrier atau pembawa virus. Keluarga dan saudaramu pun tertular tanpa disadari. Itulah alasan mengapa kita jangan mudik. Kepada saudara-saudaraku, warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berada di perantauan untuk sementara waktu, kami berharap tidak mudik ke Kabupaten Purbalingga. Warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang ada di ibu kota ataupun yang ada di kota lain, tidak berundung-berundung pulang. Imbauan-imbauan itu bukan pepesan kosong. Saat ini, mudik adalah salah satu jalan paling efektif dalam persebaran virus corona ke seluruh penjuru Nusantara. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tahun lalu saja diperkirakan ada sekitar 7,2 juta pemudik. Mereka yang tidak menunjukkan gejala dan tanpa sadar menyebarkan virus ini sangat mengkhawatirkan. Virus akan menyebar luas dan makin sulit ditangani. Sistem kesehatan bisa ambruk karena tak kuat menampung lonjakan pasien. Alih-alih merayakan hari kemenangan, aku, kamu, kita, justru akan terpuruk ke bencana kesehatan yang makin parah. Iya, kamu pasti rindu kampung halaman dan harum masakan ibu mu. Tapi, kamu juga gak maukan orang-orang yang kamu sayangi sakit karena COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.